Terima kasih. Mas Ivan udah ini masih ada nih tiga personel lainnya, coba kita lihat ya Pak Mirsa foto berikutnya. Nah coba, ini siapa ini? Ini momen terakhir foto terakhir saya sebelum ibu meninggal waktu itu, 2007. Waktu itu dia pesan gini, nah dia bilang, ingat selalu setiap kamu memperoleh kesuksesannya tuh artinya di luar sana ada orang yang gagal. Dan setiap kamu mendapatkan rejeki artinya di luar sana ada orang yang susah. Nah tanggung jawab orang yang sukses itu memperhatikan mereka. Jadi itu pesan dia yang saya selalu ingat. Nah ini foto terakhirnya, jadi itu yang terus dikenang ya Mas Abdi. Nah Mas Abdi udah, Mas Ivan udah, coba kita lihat ya foto berikutnya kira-kira foto milik siapa ya. Coba kita lihat nih Pak Mirsa semua. Nah itu dia, waduh siap nih, siap nih. Siapakah gerangan ini? Itu fotoku. Waduh Mas Kakak bisa ceritain ini gimana nih kisahnya? Cita-citanya dulu ini. Kenapa foto ini memori gitu. Karena dulu tuh kecil, mamaku tuh selalu dandanin terus di foto. Aku selalu dandanin, dibikinin baju, dijahitin, terus di foto pakai. Nah berarti udah apa nih? Udah Mas Abdi, Mas Ivan, Mas Kakak. Satu lagi Mas Bim-Bim. Tapi katanya nih Mas Bim-Bim hari ini gak ada fotonya nih. Oh gak ada. Tapi bawa apa nih Mas Bim-Bim? Kenangannya apa nih coba? Gak aku dulu punya memori, tahun 70-an tuh aku balita. Sebenarnya kan orang kalau balita tuh pasti lupa. Tapi aku gak bisa lupa karena nyokap tuh dulu 70s suka pakai scarf. Scarf gitu. Itu kalau digendong tuh aku pegang terus aku terus terus sampai tidur. Nah ini mungkin bisa dikasih nama Bobo. Apa namanya? Iya karena buat tidur jadi aku kasih nama, kain ini namanya Bobo gitu. Kain Bobo untuk teman Bobo. Ya terima kasih teman-teman Sleng atas sharing dan juga semua kenangannya yang sudah dibagikan bersama kita semua.